Intro Anda mengaksikan Yusabe Pemirsa, KPK memastikan kembali melayangkan surat panggilan kepada Gubernur Papua, Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK berpesan agar Lukas NMB bersikap kooperatif. Terkait dengan kegiatan penyidikan, lupaan korupsi dengan tersangka LE selaku Gubernur Papua, setelah memastikan bahwa pada tanggal 26 September 2022 yang lalu tersangka tidak hadir memenuhi panggilan tim ini di KPK, tentu berikutnya kami mengagendakan untuk melakukan pemandilan yang kedua sebagai tersangka yang waktu dan tempatnya akan kami sampaikan lebih lanjut. Tetapi yang pasti bahwa pada kesempatan ini ingin kami sampaikan, kami berharap tersangka kooperatif hadir memenuhi panggilan yang kedua karena ini adalah kesempatan bagi tersangka untuk dapat menyampaikan langsung perkara ini dihadapan tim penyidikan KPK. Ada pun mengenai kesehatannya, tentu kami pertimbangkan setelah kemudian tersangka hadir di Jakarta dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim medis independen tentunya yang mana KPK terlalu lama juga bekerjasama dengan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan asesmen terhadap saksi maupun tersangka yang dipanggil oleh KPK tetapi tidak hadir karena alasan sakit. Saudir masih akan kembali satu jam mendatang, sampai jumpa.